Halo assalamualaikum, kembali lagi di youtube channel aku, Evi Sudarwanto Di video kali ini, akhirnya aku bakalan share perlengkapan MPAC yang sejujurnya sering banget ditanyain sama temen-temen di instagram Nah, semua barang di video ini tuh sudah kepake 4 bulan lebih dan bisa dibilang antimubazir banget berdasarkan pengalaman pribadi aku Tapi sebelum masuk ke review barang-barangnya aku mau kasih tau dulu kalo dari awal MPAC aku tuh masak pake panci biasa mam gak pake slow cooker harga pancinya lumayan murah dan alhamdulillahnya awet sampe sekarang udah pernah aku review juga di video sebelumnya nih jadi aku gak bakal ngebahas lagi di video ini Mams bisa langsung klik aja di bagian atas video kalo mau liat review si pancinya Untuk alat MPAC sebenernya tuh gak perlu beli yang mahal-mahal ya mam yang penting bersih, aman, dan bisa digunakan dengan baik saranku kalo bisa dipisah aja antara peralatan MPAC sama peralatan makan keluarga supaya lebih aman ini aku juga mau rekomendasiin beberapa akun instagram dokter yang ngebahas mengenai MPAC biar mams gak bingung mengenai tekstur buburnya gimana cara menyimpannya gimana takarannya seberapa feeding rules itu apa dan masih banyak lagi akun-akun ini alhamdulillah ngebantu aku banget dari awal MPAC sampe sekarang intinya sih jangan males buat belajar dan cari-cari tau ya mam oke langsung aja kita masuk ke review barang yang pertama aku beli set talenan satu set itu dapet talenan pisau sama alat pengupas harganya gak sampe 10 ribu ini meskipun kecil pisau nya lumayan tajam ya mams aku beli 2 buat misahin kalo mau motong daging sama sayur jadi yang ijo buat sayur nah yang toska buat daging jadi bedain warna biar gak ketuker nah kalo ini sebenernya tambahan aja ya mam pisau buah khusus buat anakku jadi biar gak nyampur-nyampur gitu berikutnya ada food maker dari Kidi seperti yang ku bilang di awal aku gak pake slow cooker karena menurutku slow cooker gak penting-penting banget istilahnya tanpa slow cooker pun aku tetep bisa masak makanan buat anakku mams tapi kalo memang mam kelebihan dana dan membutuhkan slow cooker agar lebih memudahkan karena bisa ditinggal-tinggal kan ya ya monggo buat dibeli nah satu set food maker ini tuh isinya ada saringan mangkok, parutan, perasan jeruk, sendok penghalus buat ulek-ulek gini sama sendok makannya harganya tuh 20 ribuan aja dan beneran kepake sampe sekarang loh mams jadi ini tuh beneran barang anti mubazir yang wajib banget dibeli sama mams sekalian nah selain food maker tadi aku saranin juga mams beli saringan yang agak besar modelan gini ini gagangnya udah patah saking semangat ulek saring jadi tuh kalo misal porsi makan anaknya udah banyak gak ribet buat ulek di saringan food maker tadi karena kan itu saringannya gak seberapa besar saringan ini tuh juga harganya berapa ribu jadi gak ada salahnya kalo misal mau beli next ini aku sebenernya dapet kado blender alat ini bukan kupake buat blender bubur karena aku tim ulek saring tapi kupake buat blender bahan mentah kayak misal blender daging, ayam, atau udang biar pas ulek saring gak repot-repot banget karena kan sudah halus nah biasanya aku pake plastik ini buat simpen bahan makanan MPAC jadi setelah di blender itu aku langsung simpen ke dalam wadah satu-satu gini udah aku timbangin jadi sesuai sama porsinya biar nanti kalo mau masak tinggal ambil satu jadi gak ngerusak kandungan bahan makanan yang lain kalo harus keluar masuk dari freezer selanjutnya ada buku 78 resep MPAC buku ini penting banget karena namanya baru pertama kali pastinya bingung mikirin seberapa-seberapanya ya kan makanya aku beli karena memang ngebantu banget jadi di buku ini tuh kasarnya ngebahas komponen apa aja yang diperlukan tubuh anak terus kenapa komponen itu penting berapa takarannya dan contoh-contoh resepnya yang memudahkan kita sebagai new moms jadi kalo punya buku ini tuh gak bakal bingung lagi karena resep-resepnya juga banyak banget nah kalo versi gampangnya nah kalo versi gampangnya untuk takaran sebenernya bisa menakar porsi MPAC dari tangan bayi tapi karena ilmu takar menakarku belum maksimal makanya aku beli timbangan sama sendok takar daripada nanti ngira-ngira taunya gak pas mending pake barang yang udah pasti aja masih soal takar menakar ini aku juga beli gelas takar buat nakar santan atau air buat masak bubur karena memang di rumah aku gak punya gelas takar harganya juga murah jadi gak ada salahnya kalo misal mau beli next ada cetakan es batu silikon aku beli buat simpen kaldu bisa juga buat simpen bawang putih yang sudah dihaluskan biar gak repot pas mau masak atau bisa juga kayak parutan wortel atau brokoli buat MPAC nah sengaja beli yang ini karena dari review yang aku lihat itu tutupnya rekat banget dan ternyata memang benar keluarin isinya juga gampang karena terbuat dari silikon tinggal tekan bagian bawahnya itu otomatis isinya bakal keluar selanjutnya ada wadah kaca buat simpen minyak berutu ayam atau bisa juga buat simpen kaldu tapi kalo aku ini kupake buat simpen minyak ayam nah dari umur 9 bulanan aku tuh lebih sering numis buat lauk makan anakku jadi biasanya aku pake minyak ayam ini lebih sehat dan hemat juga pastinya next ini ada beberapa barang yang lumayan penting versi aku ada cetakan pistel kalo mau buat makanan selingan anak ini bahannya plastik terus ada juga parutan biasanya aku pake buat marut brokoli wortel dan sejenisnya terus tuh juga ini ada sutil kayu biar lebih aman buat masak MPAC si bayi masuk ke peralatan makan ini aku punya food container dari lock and lock jadi satu set gitu satu set isinya tiga tapi satunya lagi dipake buat simpen makanan nah food container ini punya indikator takaran jadi mams gak usah bingung kalo mau ngasih makan ke babynya kalo untuk bahannya dia kaca kaca yang lumayan tebal karena ini jujur sering banget kebanting tapi alhamdulillahnya gak pernah pecah sampe sekarang oh ya nanti link semua barang-barangnya bakal aku taro di deskripsi box jadi kalo misalnya mams mau tau belinya dimana langsung aja cek ke deskripsi box nah selain food container tadi aku juga beli lagi satu set satu set isi dua tapi ini satunya lagi dipake buat simpen makanan ini kupake buat simpen cemilan homemade karena pengalamanku lumayan repot juga kalo cuma punya tiga jadi tuh cuci kering pake cuci kering pake nah food container ini harganya lumayan murah satunya tuh 20 ribuan dan alhamdulillah gak pecah meskipun kebanting next ini ada suction ball aku cuma beli satu ini sudah termasuk dapet sendok jujur ini anti banting-banting klub banget karena nempelnya kuat di meja makan si bayi nah ini sendoknya gagangnya kayu terus apa namanya ujungnya itu masih sama silikon juga cuman belum kepake sampe sekarang karena lingkarannya tuh lumayan lebar dan gak muat di mulutnya anakku nah berikutnya ini ada mangkuk dari one sis ini alhamdulillahnya dapet kado jadi satu set gitu udah dapet sama tutupnya cangkir sama tutup terus sendok dan garpu nanti aku kasih liat foto paketan lengkapnya di layar ya nah ini juga alhamdulillahnya dapet dari kado cuman aku lupa mereknya apa jadi tuh dia satu set dapetnya mangkuk kecil gini ini dari awal MPAC beneran kepake sampe sekarang terus tuh juga dia dapet piring yang lebar gini ini kepakenya pas umur 9 bulanan jadi kan porsi makannya sudah banyak nah aku baru pake piring yang ini selain mangkuk sama piring ini dia juga dapet gelas sama 3 sendok nanti versi lengkapnya bakal aku taro di layar juga ya mams berikutnya aku juga beli sendok jadi satu set gitu isinya 4 tapi yang satunya lagi kepake jadi gak in frame untuk harganya 40 ribuan itu sudah dapet 4 nah dia dilengkapi dengan indikator panas jadi kalo misal buburnya itu panas ini sendoknya otomatis bakal berubah jadi warna putih next kalo yang ini sendok dari sugar baby pastinya semua orang punya kayaknya karena memang bahannya enak dipake terus tuh juga harganya murah 2 gini tuh harganya cuma 20 ribuan aja mams nah kalo sendok ini ini salah satu andalan anakku jadi sendok ini tuh dari satu set foodmaker kiddie jadi selain dapet sendok buat ngulek kan dapet sendok yang kecil gini juga nah ini bisa dipake buat makan bubur selanjutnya ini ada sendok garpu mini silikon buat anak belajar makan sendiri jadi ini tuh bahannya silikon BPA free ada lingkaran pembatas juga di sendok sama garpunya supaya gak masuk semuanya ke dalam mulut si anak pas anak mau makan nah kalo yang ini sendok garpu dari set kado yang aku punya tadi alhamdulillah kepake sampe sekarang meskipun ada beberapa yang belum kepake kayak yang bulet gede itu selanjutnya untuk botol minum aku punya dua ya mams gak tau ini merek apa pokoknya yang paling laris manis dan murah di sopi untuk harganya 30 ribuan dan pilihan warna sama karakternya itu lumayan banyak botol ini juga bisa dibilang anti pecah pecah klub ya mams karena sering banget dibanting sama anakku dari awal mulai MPAC sampe sekarang masih bagus dan masih bisa digunakan dengan baik berikutnya ini ada gelas dari set kado yang aku punya minggu pertama anakku tuh pake gelas yang ini buat belajar minum terus minggu kedua dia udah bisa pake botol sedotan kalo gelas yang ini belum pernah aku cobain ke dia jadi belum kepake sama sekali sampe sekarang barang yang gak kalah penting berikutnya ini ada wadah snack pas banget kalo misal mau wadahin snack kalo misal mams sama babynya mau jalan-jalan keluar kalo aku biasanya buat ngewadahin promina marisusu itu kan yang bulet nah ini pas banget pake wadah yang ini terus kalo mams juga anaknya sufor ini bisa juga digunakan untuk ngewadahin sufornya jadi tinggal tuang karena di bagian atasnya tuh bentukannya corong next ada empeng buah kalo di aku ini kepakenya di 3 minggu pertama setelah MPAC buat belajar makan buah buahnya nanti tinggal dipotong terus dimasukin ke dalam situ nanti si bayinya tinggal gigit-gigit empeng jadi itung-itung melatih kemandiriannya karena dia bisa makan sendiri next untuk sleber aku punya dua yang pertama ini bahannya silikon gampang banget dibersihin gampang juga dipakenya harganya murah cuma 10 ribuan aja jadi kayaknya rugi banget kalo gak beli ini buat celemek makan si bayi ini juga awet banget karena udah aku pake dari awal MPAC sampe sekarang naik level sedikit aku pake jaket sleber ini lebih menjaga kewarasan otak jadi umur 8 bulanan tuh anakku mulai semangat buat makan sendiri yang pasti bakalan berantakan banget nah dengan adanya jaket sleber ini itu tuh bener-bener ngebantu kita buat gak repot bersihin sisa-sisa makanan dan gak perlu lagi gonta-ganti baju tiap kali makan karena ya tau sendiri ya kan kalo anak sudah makan sendiri tuh blebernya gak karuan kemana-mana next untuk bersih-bersih alat MPAC saranku dibedain sama punya kita yang biasa kita pake di rumah ya mams dan harus rutin diganti juga karena konsepnya alat MPAC itu wajib bersih selain spons dan cairan pembersih khusus buat bayi aku juga saranin untuk beli sikat sedotan apalagi kalo anaknya minum pake sedotan karena kalo gak dibersih-bersihin bisa jadi sarankuman dan sumber penyakit terus ini ada baskom pengering ini bisa dibilang baskom serbaguna mau khusus dipake buat nyimpan alat-alat MPAC juga oke buat ngeringin alat MPAC atau buat piring rumahan juga oke tapi kalo aku ini khusus dipake untuk nyimpan alat-alat MPAC sekaligus ngeringin harganya cuma 20 ribuan aja dan kayaknya gak rugi kalo misalnya mau beli terakhir ini ada bumbu-bumbu masak aku pake pas anakku umur 10 bulan jadi dari awal masa aku tuh gak pake penyedap atau bumbu-bumbuan sama sekali dan alhamdulillah anakku lahap terus makannya cuman memang dari awal tuh aku udah atur kalo misal nanti dia mulai males makan atau gak fokus baru nanti aku coba pake penyedap dan lain-lain ini biar dia juga gak bosan sama rasa yang itu-itu aja tapi nanti kalo nafsu makannya udah balik penggunaan penyedap dan lain-lain ini juga bakalan di stop intinya aku pake barang-barang ini tuh waktu anakku lagi males makan aja nah segitu aja video kali ini untuk link barang-barangnya nanti bakal aku taruh di deskripsi box terima kasih karena sudah menyaksikan semoga videonya bermanfaat jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe bye-bye